Al-Fatihah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Pertama-tama Malah kita panjatkan puji syukur kita Kepada Allah SWT Yang mana pada hari ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Di antaranya nikmat iman, islam Nikmat kesehatan Dan masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan Yang tidak dapat kita hitung satu persatu Salawat dan salam Semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Kepada keluarganya Dan kepada sahabat-sahabat beliau Amin Allahum'amin Dan Ustadz pada hari ini Ustadz tidak akan Menyampaikan materi lagi ya Tapi menyampaikan tentang Prosedur bagaimana Pelaksanaan ujian praktek Ya Ulangan prakteknya Ustadz nanti akan mengambil dari Senam lantai ya Dari senam lantai Kemudian Untuk ujian teori ya Ujian praktek tentang senam lantai Ujian teorinya atau ujian tulis Tentang tiga topik ya Atau tiga materi Yang pertama Tentang senam lantai Ya Yang kedua Senam Senam irama Senam irama itu Tidak ada Ustadz ajarkan ya Karena Kan senam irama pakai musik Tapi tetap saja Nanti soalnya Ustadz buat Ya Kemudian yang ketiga Tentang renang Ya tentang renang Dari mana Ustadz dapat materinya Kan Ustadz gak pernah bagi Mungkin nanti bertanya seperti itu ya Tapi kan Ustadz bagi ya Kalau gak salah di grup ya Ustadz bagi belum Buku pdfnya Di buku pdf Nah ya Nah teman-teman yang belum dapat Silahkan minta temannya Minta temannya ya Yang kedua Senam irama Tentang senam irama Pertama senam lantai Kedua senam irama Ketiga Tentang renang Ya ada Baca aja di Buku pdf tersebut ya Ada itu tentang senam lantai Nanti Ustadz soalnya Ustadz buat dari situ ya Sebenarnya bukan Ustadz yang buat Ustadz Madawani Ustadzah Madawani Dia adalah guru SMP SMP Ulunuha Ya ngajar di Ahwat Ustadz tersebut yang membuat soal Tapi materinya dari situ Dari buku pdf Tentang senam lantai Senam irama Dan Renang Ya Ustadz Ustadz membuat Soal Di SMA Ya kami bagi tugas Ustadz Madawani Di SMP Ustadz membuat soal SMA Nanti di share di grup Jadwalnya itu Belum di share di grup Sama wali kelas Nah Jadwalnya Jadwal ujian Nah nanti di share Atau minta aja sama Minta sama Ustadz Sapa kalian ya Ustadz Fandi Sama Ustadz Jupri ya Nah Jupri aja beliau Ustadz bisa minta jadwal PTS Dan jadwal Praktek ya Gitu ya Coba bentar dulu Ustadz Baca ya Ujian prakteknya disini Sabar ya Ya tunggu ya Sabar ya Bentar Nah ulangan praktek Diadakan mulai hari Senin ini Sampai tanggal 27 nanti Ulangan praktek Ya Tapi bukan berarti Ustadz ngasih ulangan praktek Satu minggu Ustadz Kasiantum Mengerjakan ujiannya Tidak Karena kita masuknya sekarang Ya kan Nanti Ustadz Kasiantum Kesempatan Dua hari ya Sekarang sama besok Nah besok Mata pelajaran selanjutnya Ya itu jadwal prakteknya Selanjutnya ya Disini masih ulangan praktek Ulangan teori belum ada Ini di share nih Ya jadi tulis Ulangan prakteknya Biar gak lupa Biar gak lupa Tulis Yuk ambil pulpen Atau ketik di handphone Tapi kalau cepat Tulis di Kertas Di kertas ya Pake pulpen Ditulis Biar gak lupa soalnya Soal praktek PJOK Ya Ya biar gak lupa Ditulis Nanti lupa Kalau kayak gini aja Ya Ya soalnya nih Kirim Kirim Kau ya Ustadz Ya nanti Makanya Ambil dulu pulpen Ambil dulu pulpen Udah Ya Ya di buku Di kertas lembar Boleh Ya nanti Sabar Nanti Ustadz sampaikan Udah Buat video Buat video Buat video Nomor satu Buat video Gerakan Senam lantai Buat video Gerakan Senam lantai Guling depan Atau Sikap Lilin Ya Pilih antara satu Guling depan Atau sikap Lilin Ya Bukan dua-dua Antum melakukan Tapi pilih salah satu Yang mana yang Antum merasa mudah Guling depan Atau Sikap Lilin Tau kan sikap Lilin Nah Kalau gak tahu Lihat di Di google Lihat Masa gak tahu Sikap Lilin Hah Iya Gerakan Nah Buat Lakukan Video kan Antum Buat gerakannya Di video Ya Handphonenya Dipegang Abi Antum Umi Antum Atau Antum Letakkan Di meja Ya Antum Buat Lagi Melakukan Gerakan Guling depan Lakukan Gerakan Guling depan Atau Sikap Lilin Pilih Mana yang Mudah Ya Boi Satu aja Memang Pilih Yang kedua Nanti Jangan dulu Bertanya Yang kedua Jika Gerakan Gerakan Sikap Lilin Ya Jika gerakan Sikap Lilin Yang Antum Pilih Lakukan Selama Mungkin Ya Misalkan Antum Melakukan Sikap Lilin Ya Lagi Melakukan Gerakan Sikap Lilin Bentar Salah Ya Dulu Ya Usah Tapakan Sikap Lilin Nanti Antum Bingung Biar Usah Searching Dulu Yes Yes Ini Usah Nampak Sebentar Sabar Ya Ini Sikap Lilin Nampak Di Handphone Usah Di Video Nampak Nah Jika Gerakan Yang Ini Yang Antum Pilih Tulis Jika Gerakan Ini Yang Dipilih Lakukan Selama Mungkin Misalkan Antum Sanggup 10 Detik Nah Kalau Antum Sanggup 10 Detik Itu Nilainya Lebih Tinggi Tapi Kalau Antum Sanggup 1 Detik 2 Detik Nilainya Rendah Paham Nah Tapi Gerakannya Gerakannya Seperti ini Bentuknya Nah Tangan Berada Di pinggang Untuk Mencaga Pinggang Ada Ada orang yang Tidak bisa Guling depan Maka Lakukan Ini Kalau Kalau Enggak Guling depan Akhirannya Jongkok Akhirannya Jongkok Enggak Sama Aja Usap Melihat Gerakannya Kalau Guling depan Dia Enggak Bagus Gerakannya Jangan Jangan Satu Video Kirimkan Cuma Satu Video Nah Ini Gerakan Yang Benar Lihat Nampak Nah Berawal Dari Jongkok Sikap Akhirnya Juga Jongkok Kalau Guling depan Nampak Ya Kelihatan Kelihatan Anak Usad Mulai Dari Jongkok Berakhir Dengan Jongkok Kalau Guling depan Kalau Sikap Lilin Dipilih Lamanya Lama Waktunya Kalau Guling depan Tidak ada Usad Minta Waktunya Tapi Kalau Sikap Lilin Dia Lama Minimal Tiga Detik Minimal Tiga Detik Nah Itu Nilainya Bagus Paling Lama Semampu Antum Kalau Antum Mampunya Sepul Detik Tahan Sepul Detik Nilainya Seratus Nah Enggak Sanggup Antum Sanggup Antum Lebih Dari Sepul Detik Tapi Kalau Sanggup Antum Masya Allah Masya Allah Kalau Sanggup Guling Depan Juga Kalau Guling Depan Dia Gulingnya Bagus Ya nilainya Seratus Juga Enggak Mesti Sikap Lilin Yang Bagus Nah Yang Ketiga Dengar Yang Ketiga Tulis Yang Ketiga Biar Enggak Lupa Lakukan Gerakan Di Atas Lak Udah Tuliskan Nama Sama Aja Yang Selam Lantai Guling Depan Atau Sikap Lilin Lakukan Gerakan Di Atas Kardus Koma Di Di Atas Busa Koma Di Atas Tikar Yang Tebal Koma Tikar Yang Tebal Biar Tidak Sakit Kepalanya Sama Lehernya Di Atas Kasur Udah Di Atas Kasur Di Atas Kasur Juga Bisa Di Atas Kasur Juga Bisa Tapi Kalau Di Atas Kasur Kasurnya Juga Lihat Kadang Kadang Ada Kasurnya Itu Dia Goyang Goyang Dia Kalau Kita Guling Jadi Goyang Jadi Goyang Goyang Pokoknya Pilih Di Atas Kasur Juga Bisa Bisa Pokoknya Jangan Jangan Keras Bawanya Nah Matras Di Atas Matras Boleh Antun Tau Kalau Camping Orang Matras Yang Dibawa Di Gulung Itu Nah Itu Bisa Di Matras Bisa Yang Penting Jangan Di Atas Lantai Nanti Bisa Cedera Ya Satu Satu Nanya Nanti 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 Dulu Sabar Nanti Terangkan Dulu Belum Semua Jelaskan Udah Kirim Videonya Kirim Videonya Ke WA Ustadz Biar Nggak Lupa Nanti Kirimnya Di Group Pula Kirim Kirim Ke WA Ustadz Udah Minta Sama Ustadz Pandi Sama Wole Kelas Yang Minta Nomor Ustadz Udah Nanti Sabar Yang Selanjutnya Tulis Penilaian 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 Tulis Penilaian Yang Ustadz Nilai Penilaian Satu Teknik Yang Benar Teknik Teknik Yang Benar Teknik Yang Kedua Teknik Yang Benar Yang Kedua Alat Peraga Alat Peraga Yang Yang Standar Alat Peraga Yang Standar Maksudnya Itu Standarnya Yang Bagus Jangan Nanti Antum Tikar Yang Tipis Jadi Alasnya Ustadz Lihat Kan Nampak Nanti Tualasnya Kalau Tipis Berarti Salah Gak Boleh Alasnya Harus Yang Tebal Biar Nggak Sakit Badannya Alat Peraga Yang Bagus Cari Pinjem Maman Tetangga Cari Kardus Tahu Kardus Lapisi Tiga Lapis Paham Kardus Di warung Warung Banyak Itu Beli Aja 2000 Perak Dikasih Nanti Yang Banyak Itu Jadi Kalau Antum Jatuh Tidak Sakit Badannya Sudah Tadi Pertama Teknik Benar Alat Peraga Yang Bagus Atau Yang Standar Yang Ketiga Kerapian Antum Kerapian Kerapian Tiga Itu Yang Saya Nilai Kerapian Jangan Antum Praktip Pakai Baju Kemeja Pakai Baju Tidur Ya Pakai Baju Olahraga Pakai Seragam Olahraga Pakai Celana Training Atau Celana Panjang Boleh Tapi Pakai Baju Kaos Jangan Pakai Baju Kemeja Pakai Baju Sholat Pakai Ya Pakai Baju Kaos Kaos Terserah Pokoknya Kaos Kaos Bola Kaos Apa Tidak Masalah Tidak Usah Pakai Sepatu Jangan Senam Lantai Tidak Ada Senam Lantai Pakai Sepatu Senam Lantai Kaki Ayam Itu Enaknya Jadi Antum Kalau Tidak Sepatu Tidak Masalah Ya 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 Nomor Tiga Gerakan Apa Nomor Tiga Yang Pertama Tadi Kan Teknik Yang Benar Baru Alat Peragah Yang Ketiga Kerapian Dan Seragam Coba Angkat Tangan Siapa Namanya Itu Mana Tuan Zuliezar Angkat Tangan Kok Nggak Nampak Wajahnya Tuan Zuliezar Mana Dia Tuan Zuliezar Nggak Nampak Antum Disini Nama Antum Ya Apa Tuan Zuliezar Damanik Pilih Antum Gerakannya Gerakan Sikap Lilin Atau Guling Depan Ya Tadi Baru Masuk Ya Mungkin Ketinggalan Ya Guling Depan Atau Sikap Lilin Gimana Kuat Lagi Suaranya Maksudnya Maksudnya Gimana Ulangi Oh Jangan Nggak usah Satu 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 Aja Pilih Kalau Guling Depan Guling Depan Aja Kalau Sikap Lilin Sikap Lilin Aja Ya Nggak usah Dua-Dua Satu Aja Mana Yang Menurut Antum Muda Sik Nomor Satu Yang Mana Maksudnya Nomor Satu Yang Mana Nomor Satu Yang Mana Iya Nomor Satu Buat Video Terus Nomor Tiga Iya Iya Benar Buat Videonya Itu Itu Tadi Alatnya Itu Yang Diatas Kardos Tadi Itu Alat Alat Ya Antum Rekam Antum Lagi Melakukan Gerakan Senam Lantai Guling Depan Ataupun Sikap Lilin Ya Di Atas Kardos Lah Gak Mungkin Di Atas Pasir Atau Di Atas Pasir Atau Di Atas Batu Sakit Badannya Itu Tadi Maksudnya Bisa Dibusa Di Matras Di Kardos Itu Maksud Ustadz Nah Ustadz Pilihkan Ini Yang Gampang Sama Antum Apa Yang Gampang Ustadz Pikirkan Mana Yang Gampang Nah Itu Menurut Ustadz Paling Gampang Gerakan Prakteknya Ya Tuh Di Atas Kardos Itu Buat Jadi Antum Melakukannya Di Atas Kardos Senam Lantainya Itu Ya Senam Lantai Guling Depan Atau Sikap Lilin Direkam Buat Video Ya Buat Video Gak Usah Lama Lama 10 Detik Udah Lama Itu 10 Detik Gak Usah Lama Lama 10 Detik Paling Lama 10 Detik Ya Ya Paling Lama 10 Detik Udah 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 Panjang-panjang Kan guling Depan Guling Depan Itu Berapa 3 Detik Paling Ya Guling Depan Udah Siap Ya Kan Kan Lama Lama Kan Dari Awal Antum Jongkok Mau Guling Depan Sampai Guling 3 Detik Paling Udah Siap Gak Usah Lama Lama 10 Detik Buat Videonya Udah Gak Perlu Lama Lama Kemudian Kerapian Pake Baju Kaos Yang Udah Bilang Tadi Nah Terakhir Kumpul Senin Sasa Rabu Rabu Paling Lama Rabu Rabu Hari Rabu Sore Kirim Ke WA Ustaz Paling Lama Hari Rabu Jam 6 Sore Ya Boleh Boleh Bagus Pake Baju Lunuha Lebih Bagus Baju Olah Lunuha Baju Bebas Baju Kaos Boleh Kaos Bola Baju Kaos Tidur Gak Apa Baju Kaos Untuk Tidur Gak Apa Yang Penting Baju Kaos Jangan Pake Baju Kemeja Atau Baju Ya Tau lah Baju Kemeja Antum Baju Kain Jangan Pake Baju Itu Ada Lagi Pertanyaan Ya Batas Pengumpulan Air Rabu Ya Jam 6 Sore Ya Oh Bagus lah Lebih Bagus Kalau ngumpulkan Hari Ini Yuk Gimana Ditunjukin Gimana Maksudnya Oh Enggak Enggak Hanya Hanya Kirim Kusat Hanya Usat Aja Yang Tau Videonya Ya Gak Usat Tunjukkan Kemana Mana Ya Di Grup Kalian Iya Minta Aja Sama Usat Apa Wali Kelas Minta Sama Wali Kelas Dikasih Nanti Kalau Enggak Catat Sekarang Udah Ini Nomor Usat Catat Ambil Proven Biar Enggak Ribet 08 52 Ya Ini Nomor We Ustadz 08 52 08 52 76 83 76 83 52 08 08 52 76 83 88 88 89 Ulang ya Diam Jangan ada yang bersuara Usat ulangi 08 52 76 83 88 89 Nah ini Lebih jelas lagi Biar usah tulis Antum Mana ya Mana kertasnya Ya Allah Kalau gak Dampakan Gak Layar Maksudnya Gak Gak Jelas Aduh Chat Chat Nanti Dicat 08 52 Nih 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 Lagi Jangan Jangan ada yang salah Nulis Kalau Kalau ada yang salah Nulis Salah kirim Salah kirim Salah kirim Tanggung resiko Jangan salah Salah tulis Salah tulis Salah kirim Gak ada penilai Perhatikan nomornya Udah jelasin Ustaz buat Nah Nanti kalau ada pengiriman video Kalau nomornya benar Ustaz balas Makasih anak Ustaz Udah ngerjai tugas Ustaz beri antum Nilai 100 Barakawo Nah Itu kalau ada balasan gitu Berarti Gak salah kirim Ya Udah ya Udah jelasin Nomornya Banyak A8 Nih Bingung Udah ya Udah Buat videonya Videonya paling lama 10 detik aja Gak usah lama-lama Jangan nanti kalian udah Gulung depan Kalian kamera Lagi rumah kalian Kalian kamera Kalian lagi gini-gini Gak usah Pemanasan ini di kamera Gak usah Video lagi prakteknya Jadi kamera Udah selesai itu Tetap matikan Biar gak makan kuota kalian Jangan nanti Udah direkam senamnya Direkam lagi Makasih Ustaz Ini rekaman videonya Gini-gini-gini Ustaz gak butuh itu ya Gak usah Pakai kata-kata sambutan lagi Udah langsung praktek Nah Satu lagi Yang paling penting Gak usah dicatat Sebelum melakukan gerakan senam Pastikan pemanasan 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 Antum udah tau lah pemanasan ya Pemanasan waktu antum SD SD kayak mana Pemanasan kayak gitu Pemanasan Jogging-jogging dulu Jogging Jogging kira-kira Lima menit Atau sepuluh menit Gak usah Gak apa-apa Jam dua belas malam pun gak apa-apa Yang penting antum melakukannya Jangan di rumah orang Jangan di dalam rumah orang Di rumah antum sendiri Ya Terserah antum jam berapa Melakukannya Pemanasan Pemanasan dulu Ya Tapi lebih bagus Ya pagi Atau sampai sore Hari Jangan malam ya Pagi Siang Sore Boleh Pagi Siang Sore Sama aja Ya Jangan malam ya Jangan malam ya Jangan malam ya